Istri Baim Wong, Paula Verhoeven akhirnya menyampaikan klarifikasi soal tuduhan bahwa dirinya berselingkuh. Klarifikasi tersebut baru saja diunggah oleh Paula Verhoeven dalam Instagram pribadinya, Paula underscore Verhoeven. Dalam unggahan tersebut, model berusia 37 tahun itu berusaha meminta maaf atas kegaduhan pemberitaan rumah tangganya. Tak mau diam lagi, Paula pun merasa harus meluruskan fitnah tersebut lantaran enggan jejak digital meninggalkan dampak bagi kedua buah hatinya. Mohon maaf atas kegaduhan berita tentang rumah tangga saya. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk meluruskan dengan segala keterbatasan saya. Narasi pemberitaan tentang perselingkuhan ini akan menjadi jejak digital bagi anak-anak kami di kemudian hari. E. Ujar Paula, dikutip Tribun News, Sabtu, 26 Oktober 2024. Meski akui dirinya banyak kekurangan sebagai istri, namun dengan tegas Paula menyangkal bahwa perselingkuhan tersebut tidaklah benar. Selama masa pernikahan, sebagai istri saya sangat paham, saya mempunyai banyak kekurangan. Namun, dalam kesempatan ini, saya ingin meluruskan bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar. Tak hanya itu, Paula mengakui bahwa kejadian ini bukanlah hal yang mudah bagi dirinya maupun kedua buah hatinya yang tercinta. Dengan mata berkaca-kaca, Paula pun memohon maaf kepada anak-anaknya atas semua perahara yang terjadi. Saat ini bukalah tahap yang mudah untuk kami, saya dan juga anak-anak, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, mohon doanya, ya kata Paula. Dan untuk anak-anakku, kak dan kak, permata hati mama, maafkan mama dan papa ya nak, bismillah, semoga Allah memberikan kemudahan, dan menjaga kita semua. Mama papa selalu sayang kalian, itu tutupnya. Istri Baim Wong, Paula Verhoeven akhirnya menyampaikan klarifikasi soal tuduhan bahwa dirinya berselingkuh. Klarifikasi tersebut baru saja diunggah oleh Paula Verhoeven dalam Instagram pribadinya, Paula Underscore Verhoeven. Dalam unggahan tersebut, model berusia 37 tahun itu berusaha meminta maaf atas kegaduhan pemberitaan rumah tangganya. Tak mau diam lagi, Paula pun merasa harus meluruskan fitnah tersebut lantaran enggan jejak digital meninggalkan dampak bagi kedua buah hatinya. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!